Pemerintah mengucapkan Bila Sungkawang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Prof. Dr. Azumardi Azra, salah satu ilmuwan kita yang memiliki reputasi akademik dan integritas intelektual yang tidak diragukan lagi. Dan kita sangat kehilangan atas keberian beliau karena khazanah intelektual yang telah dia bangun, yang beliau bangun sangat bermakna sekali bagi kemajuan bangsa Indonesia ini, khususnya di dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan juga kebudayaan plus keilmuan keislaman. Dan tentu saja kita semua berdoa, mudah-mudahan beliau merata dengan kedudukan yang mulia di sisi Tuhan yang makuasa dengan membawa seluruh amal kebajikannya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan betul-betul mengikhlaskan agar beliau betul-betul tidak terhalang di dalam perjalanannya. Bapak, punya cerita yang masih diingat, nggak sih Pak sampai sekarang dengan Amarum, Pak? Saya kebetulan seumur dengan beliau, terpaut satu tahun, lebih tua sedikit beliau, dan selama ini memang memiliki hubungan yang sangat baik, karena saudara juga tahu bahwa Pak Azumar Azra ini memang memiliki hubungan yang sangat luas, menjalin hubungan yang sangat banyak, salah satunya tentu saja saya. Dulu kita sama-sama bersinergi, ketika beliau menjabat sebagai rektor Urin Syarih Widayatullah dan saya menjadi rektor di sebelah perberantik swasta di Malang. Kita saling cocok-cocokan, saling berkomunikasi bagaimana cara membangun sebuah perkuatan tinggi yang hebat. Kebetulan saya lebih duluan jadi rektor daripada beliau. Kemudian saya juga sama-sama beliau aktif di IJMI, Ikatan Jantik Kauan Muslim, dan juga di HIPIS, yaitu Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Nungu Sosial, HIPIS. Kebetulan saya sudah sempat menjadi kutua umum, dan mestinya tahun ini adalah gilirian beliau, Pak Azumarti, untuk menjabat sebagai kutua HIPIS. Bahkan sebelum meninggal, beliau ingatkan gilirannya loh, gantian, gantian waktunya untuk jadi kutua umum HIPIS. Dan beliau menjawab, insya Allah Pak Benko. Tapi rupanya takdirlah menentukan, Allah lebih menentukan daripada kita, dan mudah-mudahan berada di dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Terima kasih telah menonton!